Halo, hari ini kita akan mempunyai review cepat ini adalah sesuatu yang sama dengan produk Apple tetapi ini disebut P9 ini adalah apa yang anda nangis itu, replika sesuatu yang sama dengan original seharusnya, jadi kita akan melihat berapa bagus mereka jadi warna seharusnya berwarna saya tidak perlu bukannya, di dalam hanya kabel oke, ini adalah produk sebenarnya saya bukan file audio tapi, saya rasa suara itu baik untuk sesuatu seperti $25 di Ebay ini yang mereka menjual di Ebay dan ia akan menyebut P9 saya rasa mereka semua sama di sana jadi, ini warna warna ini sebenarnya tidak baik untuk kelihatan tapi, kualitas produk bukan sound sound, sound itu baik untuk $20 produk kualitas, saya rasa yang anda lihat kub ini terlihat sangat harap terlihat sangat mudah untuk terlihat terlihat bagian ini, apabila anda bergerak, rasa seperti ini akan terlambat. Dan yang ini juga. Penyakitannya di sini, sedikit susah untuk bergerak. Dan lagi, rasa seperti ini akan terlambat juga. Jadi, saya akan katakan, itu tidak. So, otherwise, jika mereka bisa membuat lebih baik, kualitas dari hardware, untuk 20 dolar, itu cukup bagus. The sound, itu seperti apa yang lain, 20 dolar produk, itu saja oke. Tidak baik, tidak baik, saja oke. I think it's supposed to have a radio, but it doesn't have a radio. I don't know, it's not working. And I think you can put in a micro SD here. I didn't try that. But I think it should work. now just, show you. I don't know. I think. So, yeah. you got that bluetooth device connection voice. And you can tell it's a knockoff. I think that's all I need to say, if you got like, maybe $10, would be okay. 25, still even too much. Because, I think, if you use it couple times, it's gonna break off. Alright, thank you. Bye bye.